Kedua Maling Keduanya pun terlihat pasrah terborgol ketika aksi pembobolan sekolah yang mereka lakukan ketahuan. Perekam video juga memperlihatkan kondisi salah satu ruangan kelas yang telah dibobol oleh Maling. Terlihat, buku-buku sudah berserakan di mana-mana. Salah satu lemari tempat penyimpanan buku-buku itu juga sudah dalam kondisi terbuka. Kepala Polsek Cilenyi, Kompol Soeharto membenarkan adanya video penangkapan Maling pencuri buku pelajaran tersebut. Soeharto menjelaskan, kedua Maling tidak hanya membobol satu SD saja, tetapi ada tiga sekolah yang menjadi sasaran mereka. Dua pria yang membobol bangunan SDN 1, 2, dan SDN 7 Chinunuk. Mencuri ratusan buku pelajaran di ketiga SDN tersebut, kata Soeharto pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Kedua Maling itu lantas ditangkap di sekitar sekolah ketika menjalankan aksinya. Soeharto menuturkan, kedua Maling buku tersebut menjalankan aksi mereka sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Beruntung, saat itu ada guru dan penjaga sekolah yang sedang menjalankan kegiatan ronda malam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!